Seorang warga di Desa Pemekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung mengubah sampah menjadi kerajinan seni dengan harga nilai jual tinggi. Hal tersebut dilakukan dalam upaya berpartisipasi menangani permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Kusnadi, warga Desa Pemekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung memiliki cara unik dalam ikut serta berpartisipasi menangani permasalahan lingkungan, yaitu dengan cara mengolah sampah menjadi berbagai jenis kerajinan tangan yang bernilai jual cukup tinggi. Kerajinan dibuatnya dari bahan limbah dan sampah kertas menjadi ikat kepala kas Jawa Barat, miniatur sepeda motor, miniatur dermal, dan berbagai jenis kerajinan tangan lainnya. Dengan menggunakan alat seadanya, Kusnadi mulai membuat kerajinan tangan ini sejak dua tahun lalu. Dirinya selalu membuat barang kerajinan di bantu istri, anak, dan warga lansia di sekitar rumahnya. Menurut Kusnadi, dirinya membuat kerajinan tangan dari bahan sampah dan limbah kertas, dimulai dari rasa prihatin terhadap lingkungan. Kini kerajinan yang dibuatnya sudah menembus pasar di luar daerah Kabupaten Bandung, seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Kusnadi berharap tidak hanya dirinya yang bisa membuat kerajinan tangan tersebut, agar permasalahan sampah bisa tertanggulangi. Rezitya Prasaja, Bandung TV.